Intro Shalom sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 7, 13, 14, dan 15 Tertulis demikian Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu Apa yang diterimanya daripadaku Demikian firman Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga Ia menjanjikan untuk mengutus roh kudus kepada para murid Roh kudus disebut juga roh Kristus Dan adalah roh Allah Yaitu Allah sendiri Sebab Allah itu roh Jadi sungguh benar janji penyertaan Allah itu digenapi Sebagaimana namanya Yang disebut sebagai Immanuel Yang berarti Allah beserta kita Roh kebenaran Yang adalah roh kudus Diutus oleh Tuhan Yesus untuk para murid Dan juga untuk semua orang percaya Yang hidup sekarang ini Termasuk saudara dan saya Ada lima peranan roh kudus dalam hidup kita Berdasarkan ayat-ayat ini Yang pertama adalah Roh kudus memberikan kita sukacita Sebagaimana namanya yang disebut sebagai penghibur Atau comforter Roh kudus memberi kita damai sejahtera Dan sukacita dalam menjalani hidup ini Yang kedua Roh kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Artinya hidup kita akan dipimpin Untuk selalu berada dalam kepenuhan firmannya Yang adalah kebenaran Kita tidak akan melenceng sedikitpun dari kebenarannya Sebab roh kudus yang memimpin hidup kita Yang ketiga saudara Roh kudus menyampaikan pesan firman Tuhan Kita dituntun untuk dapat membedakan Apa yang baik Seturut firman Tuhan Bahkan sampai hal-hal atau perkara-perkara Yang terkecil dalam hidup kita Roh kudus berbicara menyampaikan kehendak Tuhan Bagi kita Dalam hal ini penting sekali agar kita Melatih kepekaan Untuk mendengar suara roh kudus Dan mentaati suara roh kudus itu Apa yang roh kudus sampaikan Tidak akan berlawanan dengan firman Tuhan Yang keempat saudara Roh kudus memberitahukan Kepada kita Tentang hal-hal yang akan datang Secara luas maupun hanya untuk pribadi kita Roh kudus menyingkapkan hal-hal yang akan datang Sehingga kita mengetahui Apa yang akan terjadi ke depan Di dalam rencana Tuhan Namun demikian kita harus menjaga diri dan hati Agar tidak jatuh dalam dosa Nubuatan palsu Dan ramalan-ramalan Kalau roh kudus tidak berbicara Dan tidak memberitahukan sesuatu Di masa depan kita Maka kita tidak boleh Berpura-pura Bahwa ia berbicara dan menyampaikan sesuatu Penting sekali agar kita Berdiam dan menantikan roh kudus berbicara Dengan tetap tekun Membaca firmannya Yang kelima saudara Roh kudus memuliakan nama Tuhan Yesus Salah satu peranan penting roh kudus adalah Menonton kita untuk selalu Memuliakan dan mengasihi Tuhan Yesus Roh kudus tidak akan menentang Tuhan Yesus Demikianlah lima peranan roh kudus dalam hidup kita Berdasarkan firman Tuhan Dalam Yohanes 16 ayat 7, 13, 14, dan 15 Mari cek diri kita apakah hidup kita saat ini Dalam pimpinan roh kudus Ataukah kita tidak mengikuti roh kudus Jangan mendukakan roh kudus Yang telah Tuhan taruhkan dalam diri kita Dengarkanlah suaranya Dan rendahkan diri kita Untuk senantiasa dituntun Oleh roh kudus Masuk dalam seluruh kebenaran Allah Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan Buat saudara semua Dan roh kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam Tentang kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati saudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Tuhan Yesus memberkati saudara semua Tuhan Yesus memberkati saudara semua